Pemirsa Bupati dan Wakil Bupati Jember Haji Hendi Siswanto dan Gus Virjon sangat memprioritaskan program percepatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan pertanian. Namun hingga saat ini program-program tersebut masih terkendala APBD yang belum merampung. Oleh sebab itu, Pemkap sedang menggenjot penyusunan KUA PPAS. Beberapa tahun terakhir, Jember memang tidak memiliki APBD karena memang tidak bisa dibahas dan juga disahkan menjadi perda. Akibat persoalan SOTK pemerintahan sebelumnya yang juga sempat disoroti oleh Mendagri dan juga Gubernur Jawa Timur. Oleh sebab itu, Bupati Baru Hendi Siswanto dan Wakilnya Gus Virjon belum bisa merealisasikan program kebijakan prioritasnya karena sampai saat ini Jember tidak memiliki perda APBD, sehingga siapapun tidak bisa memakai dana Pemkap Jember. Karena selama beberapa tahun terakhir, Jember memang tidak mempunyai APBD. Padahal hampir seluruh ruas jalan di Kabupaten Jember mengalami kerusakan karena tidak ada anggaran perbaikan dan juga perawatan. Masyarakat Jember juga sudah lama menantikan perbaikan pembangunan di Jember oleh Bupati Baru. Karenanya, Hendi Virjon beserta jajarannya masih disibukan dengan penyusunan kebijakan umum anggaran dan juga prioritas plafon anggaran sementara atau KUA-PPAS-APBD Jember. Ditarjetkan, APBD Jember bisa rampung hingga akhir Maret 2021. Namun jika masih terkendala penyusunan KUA-PPAS di sejumlah dinas, maka bisa melor hingga bulan berikutnya. Sementara itu dalam paparan visi dan misinya, Bupati Jember Hendi Siswanto akan melakukan percepatan beberapa sektor yang menjadi prioritas kerja. Mulai dari infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, membangun tata kelola pemerintahan, menuntaskan kemiskinan, meningkatkan investasi, pelayanan pemerintah, pendidikan, pertanian, perikanan, pariwisata, budaya, dan lain sebagainya. Ya, dengan DPRD kami yang jelas ini akan kami lakukan. Kami tidak perlu diundang DPRD, saya yang datang DPRD ke sini sekarang. Yang tentu silaturahmi dan kita menyampaikan program kita ke depan nanti, karena kita tidak punya APBD, mas. APBD ini urat nadi kita. Kalau tidak ada APBD, ya pemerintah tidak jalan. Yang pemerintah itu siapa? Ekestruktif dan Ekestratif. Dan ini harus, Ekestruktif dan Ekestratif harus bersama-sama, harus harmonis, dan kita harus menginformasikan kondisi-kondisi terakhir ini. Nah, untuk persoalan APBD yang ini kapan akan diselesaikan? Karena kan harus ada persoalan belakrasi. Lebih dari itu, Bupati Jember Hendi Siswanto juga akan membuat peraturan Kepala Daerah atau Perkada agar bisa mengajukan anggaran untuk GTT-PTT di Jember yang selama beberapa bulan tidak bisa menerima gaji akibat Jember yang tidak memiliki APBD. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.